Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar RatoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimisi untuk latihannya gambar contohnya seperti ini buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di facebook ya guys saya sudah upload gambar-gambar buat latihannya nanti saya kasih linknya oke disini kita langsung aja saya sudah buka toketnya tinggal kita pilih new disini ada pilih new tinggal kita pilih new terus lanjut ke bagian tahap penggambarannya kita lihat gambarnya disini kita gambarnya kita akan pilih dulu paling mudah dulu lingkaran yang paling besar yang paling bawah ini ya kita bikin disini paling besar itu diameter berapa nih paling besar itu sekitar diameter 98 ya nah kalau dia toket itu dia harus dibagi 2 kalau diameter itu ya kenapa seperti itu kalau lingkaran doang ya kalau yang lain enggak ya cuma lingkarannya aja jadi disini 9 98 dibagi 2 sama dengan kan 49 ya kita coba kita gunakan lingkaran disini bisa tulis C enter langsung lingkaran disini 49 tulis coba kita zoom terus kita gunakan oh apa diameter ukurannya seperti ini ya nah seperti ini contohnya kita lihat lagi terus diameter yang paling ini nih yang bikin lingkaran kecil ini adalah 70 ya 70 dibagi 2 70 dibagi 2 sama dengan 35 kita C lagi enter biar lebih cepat ya berapa tadi itu 70 ya 35 35 oke terus disini diameter yang paling kecil itu diameter berapa nih diameter ada 6 jumlahnya 6 semua terus diameter 10 ya ini adalah simbol 6 6 itu diameter semua 6 ya tinggal tulis disini C lagi enter nah secara masanginnya gimana kita lihat dulu dari pas tengah-tengah ini ya tengah-tengah gambar ini kita bikin disini kita disini klik nih ada lingkaran kan ada apa ada titik ini terus naik ke atas sampai disini tengah-tengah lingkaran ya disini kita itu diameter 10 ditulisnya 5 10 bagi 5 E bagi 2 jadi 5 seperti ini terus jumlahnya itu 6 nah gimana cara ngebanyakinnya coba kita co-home terus kita pilih ke bagian disini ada panah ya ada pola klik panahnya ke pola lain seperti ini tinggal klik lingkaran ininya klik kanan terus pindah ke bagian ke tengah-tengah lingkaran ini nah disini jumlahnya udah 6 ya disini udah 6 kalau pengen ada 12 tinggal ubah aja disini disini udah 6 tinggal kita oke aja nah terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita bikin diameter yang paling apa paling dalamnya disini adalah diameter 28 ya 28 coba kita apa 28 bagi 2 28 dibagi 2 sama dengan 14 kita C lagi enter lagi berapa tadi itu 12 ya 14 14 nah seperti ini terus terus ininya kita kita pecahin ya biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi kita pecahin menggunakan apa kita disini ada modif terus cari yang namanya disini tra terlihat ya yang klik disininya klik kanan nah dia udah pecah ya jadi satu-satu tinggal ininya hapus aja soalnya ini buat garis bantu doang seperti ini ya nah kalau udah seperti ini tinggal kita geserin kita bikin lagi yang lain yang lain yang mana nah kita akan bikin yang tadi 28 ini sampai 50 yang 28 kan tadi udah ini tinggal copy aja yang ini kesini terus yang diameter 50 nya yang ininya yang luarnya ya diameter 50 diameter 50 dibagi 2 jadi 25 seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita geserin aja geserin lagi tinggal kita bikin lagi yang bagian atasnya disini disini diameter 30 ya diameter 30 disini panjangnya berapa nih 30 beda-beda ya guys ya disini ada apa ada diameter 30 dan ini beda-beda nih ini diameter 50 eh 30 dan 28 beda-beda ya jadi disini kita bikin dulu diameter yang paling kecil dulu diameter berapa 30 eh ini bukan diameter yang mana nih yang ini nih 35 35 diameter 35 35 dibagi 2 sama dengan kan 17,5 kita C lagi enter 17.5 kalau koma gak bisa harus titik ya seperti ini terus tinggal disini R nya R 30 nah kalau R itu di lingkaran itu tidak diubah lagi ya langsung tetap 30 C lagi enter itu R 30 tulis aja disini 30 seperti ini terus kita lihat lagi dari jarak ke lingkaran tengah ini sampai ke sini terus berapa 100 kita bikin aja 100 bagi 2 jadi 50 jadi dari sini ke atas 50 seperti ini terus kita bikin lagi lingkaran disini diameter berapa disini diameter 2 kali diameter 12 2 itu maksudnya disininya 1 sama diameter 12 12 dibagi 2 6 ya 6 disini terus tinggal bagian luarnya luarnya disini adalah R 15 R 15 tetap ditulis ya kalau radius itu kalau R itu 15 seperti ini oke terus tinggal kita akan milorin nah calang milorinnya gimana tinggal kita bikin dulu garis bantulen disini kan milorinnya mau kesini jadi bikinnya ke sampingnya seperti ini ya nah seperti ini tinggal kita kita ke modif cari milor yang ini simbolnya milor atau tinggal ketik aja milor seperti ini kita blok yang mau dipindahkan klik kanan baru ke garis bantu ini klik no kalau yes dia akan pindah ya tinggal kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut ke bagian akan pemotongan seperti ini ya ada garis seperti ininya nah cara yang gimana tinggal kita gunakan line pasin ke pas tengah-tengah ini masukin ke sini nih pasin aja nah seperti ini tinggal kita milorin aja biar lebih cepat dari sini klik kanan ke sampingnya nah baru ke samping bawahnya milorin lagi seperti ini nah ya oke apa enter tinggal kita terim gunakan pemotongan objek lainnya seperti ini ya nah oke yang ini juga hapus ini seperti ini ini hasilnya coba kita lihat benar enggak kalau kurang ininya kurang apa kurang ada ngelengkung ya ibaratnya ya kurang pas gitu ya kelihatan kurang apa gitu disininya coba kita ceterjat dulu kayaknya disininya adalah kurang pas gitu ya coba disini tarik kesini nih nah seperti ini ya biar pas ini ada ngelenggok-legok gimana gitu ya maksudnya gitu disini kita hapus aja yang bagian ini nih enggak enggak urus ibaratnya ya sedikit ada ini jadi kita milorin lagi kita ulangin lagi yang ini klik kanan baru kesini enter kita gunakan sambil piling juga ya guys ya milor lagi klik kanan terus bawahnya now baru kita trim bagian ini nah disini kan pas kelihatannya itu ya enggak ada apa legoknya seperti ini nah terus ting eh ininya satu lagi pak nah seperti ini ini udah hapus aja ini cuma garis pantu doang oke terus tinggal kita lanjut ke bagian tarap ubah menjadi tiga dimensinya disini dua dimensinya udah jadi tinggal kita ubah menjadi tiga dimensinya nah caranya gimana disini ada view ubah dulu tampilannya menjadi tiga dimensi disini pilih SOS somatic yang bagian ini tinggal kita seperti ini tampilannya tinggal kita lihat ketebalannya ketebalannya yang paling bawah dulu sekitar lima belas tinggal kita gunakan plusen seperti ini lima belas tulis disini terus yang bagian ininya berapa nah dari sini kesininya itu berapa sekitar kita kita hitungin dulu ya disini kan totalnya panjangnya sembian puluh nah kita sembian puluhnya kita kurangin aja sembahkan lima belasnya kan udah diambil tadi yang ini ya jadi sembian puluh dikurangi lima belas sama dengan tujuh lima nah tujuh lima itu dikurangi lagi lima belas yang bagian ini kita ambil dari sini aja dulu ya dikurangi lagi lima belas lagi sama dengan eh jadi berapa sembian puluh dikurangi lima belas sama dengan nah dikurangi lagi tujuh limanya lima belas lagi sama dengan enam puluh jadi dari panjang kesininya itu sekitar enam puluh jadi kita bikin disini plusen lagi kita hitung ke atas sembilan puluh oke eh kok sembian puluh enam puluh sorry enam puluh enam puluh oke terus yang bagian ininya tadi itu berapa lima belas seperti ini ya oke tinggal kita langsung masukin ke dalamnya anak cara yang gimana tinggal disini pilih ke movie klik terus ininya klik kanan klik klik kanan terus pindahin pas tengah-tengah ada simbol titik ini pindahin ke sini nah terus yang bagian ini juga sama klik menggunakan movie terus klik kanan ke bagian bawahnya pindahin bagian atasnya seperti ini oke terus tinggal kita lihat dulu 2D nya ubah ke share biar kelihatan seperti ini hasilnya ya tinggal yang ini kita akan hapus aja yang dua dimensinya hasilnya seperti ini coba kita lihat dari jarak ini kan beda nih ya diameter 30 sama diameter 26 nah disini kan 30 nih 30 tadi kan 15 nya udah diambil nih jadi tinggal 10 lagi ke bawah ya bawa ke disininya nah caranya gimana ini kan posisinya belum nyatu kita satuin dulu objeknya biar bisa kita otak-atik kita gunakan disini yang namanya solid neon buat nyatuin objeknya biar ya kita blok semuanya klik kanan nah dia udah udah nyatu terus tadi itu kurang 10D nya ke bawah tinggal kita gunakan pluson mana nih bisa gak atau kita gunakan ekstra masa masa gak bisa coba kita pasin dulu kita puternin somatic lagi terus kita gunakan ini bisa maunya gak bisa harus di zoom coba ya yang kelihatan harus di zoom nah kita zoom dulu nah baru bisa ya ininya ke bawah tadi itu berapa kurangnya itu 10 tinggal tulis aja 10 nah seperti ini ya coba kita lihat puterinah seperti ini hasilnya dalamannya terus tinggal kita zoom lagi eh atau apa lebarin tinggal kita hapus garisnya hasilnya seperti ini eh ke bagian model ya kita ini hapus garis-garisnya hasilnya seperti ini ya tinggal kita ininya pindahin lagi seperti ini oke terus tinggal kita lanjut ke bagian yang bagian apa lagi nih kalau udah selesai tinggal kita akan eh kasih material atur di leder ya kasih materialnya gimana tulis aja R M A T enter terus disini kita di separohnya ada ya warna-warnanya disini home-nya kita kembali ke atau desk disini pilih material metal kita pilih yang warna biru aja klik kanan ke atas baru drag ke sini kalau belum ubah disini ubah ke bagian relatis seperti ini ya kalau bagian ini coba kita cari lagi yang bagian yang sesuai kita klik kanan seperti ini terus bagian ledernya kita coba kita leder posin ke status dulu kita ubah dulu apa backgroundnya disini open terus kebawahin ke background 0 ke solid ke bawah core warna warna putih pilih backgroundnya oke tinggal kita oke baru coba kita leder dulu pilih gimana nah seperti ini hasilnya ya kurang bagus warnanya coba tadi yang warna apa warna biru coba kita leder lagi hasilnya seperti ini oke itu dia guys cara latihan buat atau cap 2024 semoga membuat videonya maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada keselitian silahkan komentar jangan lupa like subscribe sampai jumpa kembali guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati